Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya, guna mendukung perhalatan Powerboat F1H2O. Polda Sumut membagikan paket bantuan sembako dan stiker kepada ratusan komunitas penarik becak yang bertempat di halaman Kapolsek Balige, Kabupaten Toba. Ada pun komunitas penarik becak tersebut yang beraktivitas di seputaran lokasi pelaksanaan event internasional Powerboat F1H2O di Baligi. Bantuan paket sembako tersebut merupakan sebanyak 300 bingkisan berupa beras, mie instan, minyak goreng, gula, dan juga bubuk teh celup. Direktur kriminal khusus Polda Sumut Kombes Polte di Marbun didampingi Kapolres Toba AKB Betaufik Hidayat Tayep mengajak seluruh komunitas penarik becak bermotor untuk turut ikut mensukseskan pelaksanaan event Powerboat F1H2O yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 sampai 26 Februari mendatang. Hal ini diharapkan nantinya komunitas penarik becak bermotor ini dapat diperdayakan dalam mendukung kegiatan F1H2O sehingga semua yang ada di kota Balige dapat sama-sama mencari nafkanya sesuai dengan kegiatannya. Komunitas penarik becak ini nantinya akan diberdayakan untuk mengangkut para penonton baik yang lokal maupun yang datang dari luar kota. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan perhelatan Powerboat F1H2O seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi para penonton dan juga pengunjung yang akan datang. Tentangan disesuaikan daripada bantuan ini adalah ide daripada Bapak Kapolres dan Pak Kapolres Bupati yang disampaikan ke Bapak Kapolda terkait dalam mendukung kegiatan F1H2O yaitu dengan menggalang komunitas becak bentor yang ada di kota Balige. Untuk itu Pak Kapolda dengan merespon itu segera menyiapkan bantuan sebanyak 300 tempatu. Nah ini dibagi-bagi supaya nanti komunitas becak ini mentor ini bisa diberdayakan dalam mendukung kegiatan F1H2O sehingga semuanya yang ada di kota Balige bisa sama-sama mencari langkahnya sesuai dengan kegiatan F1H2O. Diperkirakan pengunjung ataupun penonton yang akan datang sekitar 30-50 ribu orang. Teddy juga menghimbau kepada komunitas penarik becak Balige ini dapat memberikan pelayanan yang baik sebagai tuan rumah dalam menyambut ramu nantinya. Begitu juga diharapkan jangan sampai ada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun membuat para pengunjung yang datang merasa tidak jaman.